Intro Sejumlah petani di desa sumber kidul kecamatan babakan kabupaten Cerbon mengeluhkan sumber air bagi lahan persawahannya lantaran saluran irigasi yang berada di bekas jalan X-Rail Ban mengalami pendangkalan. Kondisi itu membuat air tidak bisa mengalir ke lahan persawahan. Menanggapi hal itu, KU Sumber Kidul Wargono mengatakan pihaknya berusaha memfasilitasi kesulitan para petani di wilayah utara desa. Ada sekitar 40 hektare lahan persawahan yang kesulitan mendapat aliran air. Sehingga melalui dana desa, PMDES melakukan perbaikan jumbatan sekaligus saluran irigasi. Dengan adanya perbaikan saluran maupun jumbatan yang sudah berusia ratusan tahun ini berdampak positif terhadap suasembada pangan sekaligus mendongkrak sektor perekonomian masyarakat Sumber Kidul dan sekitarnya. Saluran tersebut menjadi satu-satunya saluran yang ada di kawasan tersebut. Sehingga adanya perbaikan ini diharapkan dapat memaksimalkan semua potensi terlebih di sektor pertanian. Saluran irigasi dan pertanian ini terlebih di air selama ini besar dan dibutuhkan oleh petani dari itu menanggurangi cara perekonomian dalam pertanian ini untuk bisa lebih maksimal agar saluran irigasi ini lebih cepat, lebih cepat manfaatnya ke petani. Sebelumnya terputus atau gimana? Sebelumnya mengenang dan terhampat di gorong-gorong ini karena gorong-gorong ini mungkin sudah ratusan tahun dibuat oleh zaman dada dan dari mati-matinya. Padahal itu kami menyerap aspirasi petani agar lebih dioptimalkan lagi untuk kemanfaatan petani air ini. Berapa luasan lahan pertanian? Sebelah utara. Sebelah utara. Itu sebelah utara. Kurang lebih. 4 nek. Sementara Pemdes berpesan agar apa yang sudah diupayakan oleh Pemdes dapat dijaga dan dirawat agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam jangkang waktu yang lama. Wahyuibisana, RCTV, Cirebon. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.